Setidaknya, stadion itu memiliki dua nama Satu JIS, satu dengan nama Bahasa Indonesia Ini bagaimana Pak Alvin Lee? Kenapa sampai harus Pak Alvin Lee mengungkapkan Kalau ya JIS harusnya diganti saja dengan Bahasa Indonesia? Tidak, saya sebetulnya tidak menyatakan harus diganti Jadi kalau diperhatikan, saya mengunggah pada akun Twitter saya Terkait, persisnya kan terkait penamaan Banten International Stadium dan Jakarta International Stadium Para pejabat yang berwenang Sebaiknya memperhatikan amanat Undang-Undang 24 2009 Itu saja sih Dan pada Undang-Undang itu kan jelas bahwa Terutama untuk gedung fasilitas publik yang dimiliki oleh negara Maupun daerah itu wajib menggunakan Bahasa Indonesia Memang ini sih, masih banyak kelemahan dalam Undang-Undang maupun Perpres Dalam Undang-Undang maupun Perpres itu kan tidak disebutkan Siapa lembaga yang mengawasi pelaksanaan regulasi tersebut Dan bagi pihak-pihak yang tidak mematuhi apa saja tindakan korektifnya Saya tidak mengatakan sanksi ya Tapi tindakan-tindakan perbaikannya Itu tidak jelas di sana Jadi ya memang tidak hanya ini sih Tidak hanya di Banten dan di Jakarta Tapi juga yang saya menjadi senang ya Bahwa ini menjadi diskursus publik Jadi banyak yang pro-kontra Dan tidak sedikit juga yang marah pada saya Itu sah-sah saja Dan kemudian menjadi memperhatikan Medcom.id A part of Media Group Network Serius Diaduk kayaknya ya A part of Media Group Media Group News Terima kasih telah menonton!